Oh iya udah berapa tahun udah satu tahun satu tahun menjana mama meninggal atau meninggal meninggal lagi ya lagi bujang lagi sama bujang Mama juga sama bujang lagi hahaha kok asin kok asin katanya kalau ini kalau ini manis ya makanya kalau disatuin manis sama asin jadi kalau boleh tahu emang bener titelnya perawan atau janda dan mau menikahi ditikahi oleh bujang Masya Allah luar biasa ini keren banget dia janda janda desa dinikahi sama bujang Masya Allah Tengah langsung Tapi tengah dua orang Terima kasih kaleng Terima kasih telah menonton 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 perempuan mamah ya gadis itu masih gadis dan ini yang paling besar ya siapa tadi namanya teh susi teh susi teh susi yang paling besar ya apa is oh iya mah papa nanya papa ya mah mama nama di gua itu bugis nah tapi bu 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 pabuk bisa dipalih mana bila Rianonde bila Rianonde bila-bila dengaran tenang ya udah iya lah kan itu bugis kada warta selak oh kapa bugis pantai apa bugis bila itu di Widyan eh gadis parawan nah abad gadis parawan bu yuk parawan namanya agung papais oh ini papais namanya kalau yang ini bugis kalau papais manis asin asin katanya kalau ini manis makanya kalau disatuin manis sama asin jadi manisin oh iya kayak ibu manisin banget manisin katanya kalau disatuin manisin coba oh coba jadi kan itu buatan ibu tadi coba jadi enggak yang tadi yang disatuin oh iya bentar dulu satu-satu nah ini asin apa tadi namanya papais papais oh ini papais ya bu ya gimana rasanya asin gurih ya bu ya terbuat dari tepung beras sama kelapa oh ini terbuat dari tepung beras sama kelapa tapi enggak ada dalamnya bu enggak ada dalamnya yang ini ada yang satu lagi yang namanya bugis ada dalamnya oh gitu jadi bugis sama ini disatuin jadi apa iya bugis sama papais jadi manisin itu ya manis sama asin oh manis sama asin kita coba ya kita akan nyoba bu ini dicoba ya iya salah jadi ada isinya apa kelapa kelapa manis kelapa manis nah kalau disatuin sama ini iya bener manis itu manusia bikin manis oke mas kongnya ini keseruannya nih itu di aman nah yang paling montang pusok sate dimana di kolom meja alhamdulillah belum alhamdulillah sudah mau ya enggak apa-apa tapi kita mau tusuk-tusuk sate Pak RT boleh nanya sedikit sambil kerja emang kalau juga misalnya di Cibu Galma khususnya di kebon kopi kayak begini ya kalau juga misalnya tradisinya tradisi jadi kekompakan warga itu ikut membantu ya Pak iya ini biasanya dari jam berapa Pak RT biasanya dari pagi dari pagi dari pagi sampai malam malam besok lagi malam besok lagi besok lagi besok juga paling banyak berapa kilo nih kalau daging kayaknya enggak tentu sih kadang-kadang bisa nyampe 30 kilo satu kental bisa jadi gimana ini yang punya hajatnya tapi katanya disini nyampe suka sembelih sapi iya iya biasa cuma boleh ini mah sampai saya ke dari bawah ke patroa di nah inilah sobat muda HDW jadi keunikan di Sumedang tuh kayak begini jadi kalau juga misalnya hajatan hajatan hampir satu kampung juga ngebantuin ini salah satu hajatan unik dan kebetulan sekali yang nikahnya itu janda jadi alhamdulillah kita hari ini ketemu jalan-jalan ke pedesaan perkampungan dan ketemu sama janda desa yang mau menikah dan mendapatkan bucah terima kasih sobat muda HDW kita nanti ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya dan keren ya jarang terjadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih